Terima kasih telah menonton Halo, selamat sore, welcome back to My Goba Kicot TV Masih bersama dengan Merlin Alvid Kali ini Merlin di Solovagansa dengan Bapak Priyo Kali ini ada di kelas Lopet Nah, kita bakal tanya nih, formasi di kelas Lopet ini seperti apa Bapak Priyo? Formasi di kelas Lopet ini satu juri hanya menilai tiga burung Karena peserta yang hadir di Solovagansa adalah burung konslet semua Burung kelas nasional semua Makanya kita persiapkan benar-benar juri yang berkualitas Dan burung, tiga burung yang wajib dinilai dalam satu juri Jadi satu juri, tiga burung sudah sangat maksimal Untuk mengantisipasi ketidakpuasan atau meleset dalam penilaian Saya yakin efektif Sangat efektif sekali menurut saya Karena satu juri, tiga burung itu sudah sangat maksimal sekali Karena sudah jarang banget di event nasional seperti ini Menurut Ambro, untuk peserta sendiri seperti apa nih? Peserta yang sudah-sudah tadi di kelas Lopet sebelum-sebelumnya Berhasil kita jalankan dengan baik Dan meminimalisir protes dan melesetnya penilaian Semua berjalan lansar kondusif Terima kasih telah menonton! 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 Om suket 37 om 1, curi siap Tolong seril, tolong seril 1, curi siap Tolong seril Semakin cepat anda seril Semakin cepat saya mulai penilaian Tolong pintunya ditutup kembali 1, curi siap Tolong seril Pintunya ditutup kembali Pintunya ditutup kembali Semakin cepat anda seril Semakin cepat kami mulai penilaian Tolong pintunya ditutup kembali Semakin cepat anda seril Semakin cepat kami mulai penilaian Tolong pintunya ditutup kembali 1, curi siap Semakin cepat anda keluar Semakin cepat anda seril Semakin cepat anda seril Bisa tidak mengelak tinggi Selanjutnya ditutup kembali Ternyata Ternyata west wapa gitu gak ngomong-ngomor ngelupa tapi mãe kalau gitu Masih lama kok itu seminggu Hai 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 Sampai jumpa. 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 Sampai.